Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya, akhir perayaan Imlek atau Cap Gomeh identik dengan menu makanan lontong. Sebuah rumah makan di kota Sumarang menyediakan sajian kuliner lontong Cap Gomeh yang cukup legendaris. Cap Gomeh merupakan perayaan akhir dari hari Imlek atau tahun baru Cina. Cap Goh berarti 15 dan Meh berarti malam, yakni perayaan setelah 15 hari Imlek. Oleh warga Tionghoa pada perayaan ini, identik dengan makan menu spesial yakni lontong Cap Gomeh. Menu tersebut merupakan akulturasi perpaduan budaya Jawa dan Cina. Sebuah rumah makan di Sumarang menyediakan menu lontong Cap Gomeh yang legendaris. Mirip seperti lontong opor, lontong Cap Gomeh, brisi lontong, opor ayam, sambal goreng, telur, sayur lodeh, dan juga diberi bubuk kedelai serta bumbu abing. Berbeda dari tempat lain, menu lontong Cap Gomeh ditambahkan sambal goreng rebung, sayur lodeh, dan bumbu abing berbahan rempah dan parutan kelapa yang berbentuk cair. Menurut kepercayaan warga Tionghoa, lontong dan rebung yang berbentuk panjang dapat menjadikan panjang umur serta mendapatkan kelimpahan berkah. Makan lontong Cap Gomeh ini kenapa? Karena hari ini kan dari Cap Gomeh, rasanya kalau belum makan lontong Cap Gomeh, kurang lengkap. Apa yang membedakan lontong Cap Gomeh di sini? Membedakan itu oseng rebung sama kate abing. Untuk bumbu abingnya itu bumbu khusus untuk lontong Cap Gomeh? Di rumah makan yang telah berdiri sejak tahun 1990-an ini, tidak pernah sepi dari pelanggan. Pengunjung rata-rata datang dari Semarang dan juga luar kota untuk menikmati lontong Cap Gomeh sebagai tradisi menu wajib. Untuk menikmati satu porsi menu lontong Cap Gomeh ini, Anda perlu merokok kocek sekitar 47 ribu rupiah saja. Nah bagaimana pemirsa Anda tertarik menikmatinya? Dari Semarang, Wisnu Wardana, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!